Intro Dan MJD Senar seperti janji saya tadi, kita akan bergabung bersama dengan kontributor atau jurnalis media grup network yang saat ini berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah dengan Mas Andre. Selamat siang Mas Andre, apa kabar Mas? Selamat siang. Oke, Mas Andre. Dan Pak Priyadi. Pak Priyadi. Mas Adi aja Mas Andre. Mas Adi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, Mas baik. Alhamdulillah. Mas Andre ini ratusan wisatawan tertahan di Karimun Jawa seperti kita ketahui bersama. Dan kemudian telah tiba di Pelabuhan Tanjung Mas dengan kondisi selamat. Ini PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PL ini berhasil mengevakuasi mereka. Dan tiba di Semarang ini pukul 5 pagi tadi ya Mas Andre dengan membawa hampir 500 wisatawan. Dan Mas Andre sebelum kita ke kondisi wisatawan saat ini, kita mau tahu dulu nih kondisi cuaca di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang seperti apa di siang hari ini Mas Andre? Saat ini kondisi dapat saya gambarkan bahwa di pesisir ataupun di seputar laut Tanjung Mas, Semarang, cuaca mendung dan ditambah dengan angin yang bertiup begitu kencang. Sehingga menimbulkan sejumlah nelayan ataupun aktivitas pelayaran di sekitar Tanjung Mas mulai melandai. Meski demikian, dapat diinformasikan pula bahwa dari data PMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang, menyebutkan bahwa gelombang tinggi di hari Rabu ini, tanggal 28 Desember, termasuk atau terkategorikan dalam kategori gelombang sedang, yaitu 2,5 meter. Meski demikian, PMKG, Stasiun Meteorologi Tanjung Mas, Semarang, hari ini juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku dari tanggal 28 Desember yang dimulai pukul 07.00 WIB sampai tanggal 29 Desember 2022 pukul 07.00 WIB. Oke, dari pantauan Anda sendiri, apakah imbauan dari BMKG ini cukup ditaati oleh para nelayan di sekitar pesisir pantai atau di sekitar pelabuhan Tanjung Mas? Baik, tadi bisa saya tambahkan pula bahwa sejauh pantau memandang saat ini memang aktivitas yang biasanya ramai, lalu lalang perahu ataupun kapal-kapal nelayan, ini terlihat sepi. Justru nelayan hanya beraktifitas di sekitar lingkungan atau di rumah saja untuk hanya memperbaiki kapal ataupun mungkin memperbaiki jaring mereka. Jadi aktivitas pelayaran di seputar laut ataupun pelairan pesisir Semarang terlihat sepi. Oke, itu tadi aktivitas nelayan yang cukup landai. Bagaimana dengan aktivitas penyeberangan dari pelabuhan Tanjung Mas Marang ke Pulau Kalimantan atau mungkin ke pelabuhan Tanjung Priuk atau ke Tanjung Perak, Surabaya atau mungkin ke wilayah lain Indonesia di luar Pulau Jawa, Andre? Apakah masih ada aktivitas seperti itu? Aktivitas pelayaran maksudnya? Baik, adik. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat menuju ke utara. Hal ini menyebabkan angin ataupun angin tersebut menyebabkan gelombang setinggi 2,5 meter yang terkategorikan gelombang sedang. Untuk itu kapal ataupun perahu-perahu bertonasa rendah dihimbau ataupun dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas pelayaran untuk sementara waktu atau hingga batas waktu yang akan diinformasikan lanjutan oleh BMKG dan instansi lintas sektoral maritim lainnya. Hadi, dapat kami informasikan pula bahwa peringatan dini yang dikeluarkan BMKG maritim tadi juga berlaku untuk semua aktivitas kapal penyebrangan atau kapal roro yang melintas dari dan ke pelabuhan Tanjung Mas Marang. Hadi? Oke. Bisa diulangi lagi. Jadi peringatan dininya itu mulai dari pukul hari ini, tanggal 28 Desember pukul 7 hingga kapan, Andre? Betul. Dapat kami informasikan ulang bahwa peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG maritim Stasiun Meteorologi Tanjung Mas Marang berlaku mulai hari ini pukul 07.00 waktu Indonesia Barat hingga tanggal 29 Desember 2020 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi baru... Tanggal publikasi mulai hari ini, Hadi. Jadi hanya satu hari saja, sementara atau ini hanya sementara saja atau mungkin nanti BMKG kemaritiman Tanjung Mas ini akan memperbaharui informasi dan tidak menutup kemungkinan juga akan diperpanjang hingga hari berikutnya seperti itu? Benar, Hadi. Bahwa informasi peringatan dini biasanya berlaku satu atau tiga hari ke depan. Pasca berlakunya, saya akan terupdate ulang atau akan ada data analisis prakirawan atau forcaster dari BMKG maritim untuk dipublikasikan kembali ke seluruh lintas sektoran pelaku-pelaku kemaritiman di seputar Tanjung Mas Marang. Jadi ada juga rekomendasi untuk stop operasikah karena gelombang sedang setinggi 2,5 meter untuk pelayaran, Andre? Ataukah ini hanya imbawan, bisa berlayar ataupun bisa tidak berlayar seperti itu? Atau ini hanya sekedar imbawan atau larangan, Andre? Untuk yang aktivitas pelayaran. Apakah ini juga berlaku untuk aktivitas nelayan juga? Baik, Hadi. Imbawan dituduhkan untuk kapal-kapal bertonase tinggi. Namun larangan akan diperuntukkan untuk kapal atau perahu-perahu bertonase rendah seperti perahu-perahu tradisional ataupun kapal-kapal nelayan yang kecil-kecil. Hal itu berlaku untuk dilarang berlayar ataupun melakukan kegiatan menjaring ikan ataupun mungkin aktivitas nelayan seperti pada umumnya, para nelayan di Tanjung Mas Marang. Baik, saya coba samarikan bahwa memang ada imbawan untuk tidak berlayar tapi ini pun hanya berlaku bagi kapal-kapal bertonase ringan ya. Sementara untuk bertonase tinggi ini masih bisa diperbolehkan untuk berlayar. Demikian, Andre? Benar, benar, Hadi. Benar. Bahwa kapal-kapal bertonase tinggi atau bertonase besar masih diperbolehkan untuk melintas baik melalui Semarang ataupun dari Semarang untuk menyebrangkan mungkin seperti yang tadi saya lihat bahwa di sekitaran Pelabuhan Tanjung Mas masih terdapat aktivitas penyebrangan truk-truk yang akan melintas ke Kalimantan. Jadi kapal-kapal bertonase besar ini masih bisa beraktivitas untuk mengangkut truk dan juga kendaraan ataupun loksik ke pulau-pulau di luar Jawa. Oke, satu lagi pertanyaan, Andre. Apakah kemudian BMKG Maritim ini juga memberikan rekomendasi ke pihak otoritas dan otoritas pelabuhan jika kemudian dalam waktu, dalam, apa ya, maksudnya dalam skala atau dalam waktu dekat adanya perubahan atau dinamika cuaca nanti akan kemudian melakukan penghentian operasional pelayaran seperti itu, Kak? Apakah ada potensi seperti itu, Andre? Benar, Adi. Artinya ke depan nelayan mungkin ataupun kapal-kapal bertonase besar akan terus melakukan aktivitas ataupun membawa kapal ataupun kendaraan-kendaraan dari Semarang menuju ke pulau-pulau lain. Oke, Andre. Ini ada satu pertanyaan. Tadi di awal kita menyinggung soal wisatawan Kalimun Jawa yang tiba di pelabuhan Tanjung Mas pada pagi tadi. Apakah mereka semua ke 500 wisatawan ini baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asik sini sudah keluar semua dari pelabuhan Tanjung Mas sudah kembali ke tujuan mereka atau sudah kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, Andre? Benar, Adi. Tadi tepat pukul 5 subuh atau 05.00 waktu Indonesia Barat kapal motor perahu Kalimuto asal Sambit yang menyempatkan untuk bersandar di Karimun Jawa guna mengevakuasi atau membawa kembali para wisatawan yang sempat tertahan ataupun terjebak gelombang tinggi sehingga tidak bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Tadi tepat di pelabuhan Tanjung Mas mendarat ataupun berlabuh dengan selamat dan kemudian disambut oleh sejumlah pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten Jepara yang dalam hal ini oleh penjabat Bapak Adi Sofriana yang langsung memberikan fasilitas yaitu menyediakan 4 buah armada bus untuk mengangkut warganya ataupun mengangkut warga di luar Jepara sekalipun untuk dapat kembali ke kota ataupun asalnya masing-masing setelah sempat tertahan mungkin dari 4 atau hingga 6 hari tertahan di Pulau Karimun Jawa. Oke. Berarti mereka sudah keluar dari pelabuhan ya? Sudah kembali ke rumah mereka ya, Andre? Benar. Dan termasuk diantaranya ada sekitaran 40 lebih wisatawan asing yang juga mungkin saat ini masih berada di seputar Semarang ataupun langsung melanjutkan penerbangan ke negaranya masing-masing. Oke. Andre, tadi apakah ketika Anda berada di pelabuhan Tanjung Mas apakah Anda sempat ngobrol dengan salah satu wisatawan atau mungkin tadi penjabat Jepara menyampaikan sesuatu kepada wisatawan? Benar, Adi. Bahwa kejadian gelombang tinggi yang menyebabkan wisatawan ataupun warga di Karimun Jawa mungkin sedikit terisolir sementara ya karena gelombang tinggi. Namun, dapat diinformasikan pula bahwa tadi pejabat Bupati Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa silakan tetap berlibur ataupun berrekreasi di Pulau Karimun Jawa Namun, untuk memperhatikan himbauan ataupun informasi cuaca harus terus diupdate. Artinya, untuk sementara waktu hingga akhir tahun ataupun tanggal 31 Desember nanti dihimbau atau dianjurkan untuk sementara ya mungkin tidak berlibur dulu ke Pulau Karimun Jawa. Mungkin Pasca ini atau tahun baru lah, mungkin boleh dilibur kembali. Boleh liburan lagi kembali ke Pulau Karimun Jawa. Oke, itu tadi ya yang ditegaskan oleh penjabat Kabupaten Jepara Pak Edi mengatakan bahwa silakan untuk berlibur ke Karimun Jawa tapi sebelum berlibur pantau dulu informasi cuaca apakah bisa bisa berlayar ke Karimun Jawa atau tidak seperti itu agar kemudian kejadian-kejadian yang kemarin ini sampai mereka kemudian terisolasi terdampar di Karimun Jawa tidak terulang lagi. Begitu ya Andri? Benar Adi. Baik. Ada lagi hal-hal lain yang ingin Andri sampaikan terkait dengan keberadaan Anda di Pelabuhan Tanjung Mas tadi kita bahas soal kondisi cuaca dan juga sekarang terakhir kita bahas soal wisatawan yang Karimun Jawa yang kemudian telah tiba di Tanjung Mas Semarang pada Rabu pagi tadi? Mungkin ini ada ya apa namanya mungkin berpergian ke Karimun Jawa itu mungkin menjadi salah satu tradisi tahunan ya. Mungkin bagi pecinta pecinta obyek wisata khususnya pantai ya jadi mungkin ada perhatian khusus ataupun atensi khususnya bagi pemerintah ataupun menyenggara wisata lainnya seperti jasa travel ataupun jasa pariwisata lainnya untuk terus menginformasikan kepada setiap wisatawan ataupun warganya yang ingin berwisata namun tidak hanya semata-mata mengejar apa ya namanya mungkin pemasukan ya tapi kita harus memperhatikan keselamatan wisatawan itu sendiri baik sebagai wisatawan yang cerdas pula mungkin kita juga harus terus mengupdate informasi ataupun apa sih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di cuaca seperti ini betul betul sekali kita sepakat hal itu jadi para pengolah wisata pun juga tidak hanya mengambil keuntungan semata tapi juga lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan dan di sisi lain para wisatawan pun juga harus cukup bijak untuk bisa menentukan kapan tepatnya bisa berlibur ke pulau dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh penjabat Bupati Jepara bahwa sebelum ke Karimun Jawa coba cek informasi cuaca terlebih dahulu baik terima kasih Andri atas informasinya langsung dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Jawa Tengah selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati jaga kesehatan Anda Andri terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa kembali Andri Sampai jumpa